oke kembali lagi di video saya video kali ini saya akan membuat video tentang bagaimana saya membersihkan kerak radiator yang ada di Chevrolet Loof saya Bagaimana untuk proses selengkapnya tonton terus videonya sampai selesai Oke Oke sebelumnya akan saya tunjukkan bagaimana indikator jarum radiator temperatur pada mobil saya ini posisi mobil pagi hari belum saya nyalakan ya ini saya nyalakan cuman buat mundur ke dari garasi aja ini posisi mobil taruhlah masih dalam keadaan cukup relatif dingin ya ini nanti akan saya tunjukkan dulu bagaimana kondisi jarumnya karena menurut saya radiator saya ini kondisi jarumnya untuk perjalanan sekitar 30 menitan dia sudah mulai naik ya jadi akan saya tunjukkan dulu bagaimana posisi jarum radiatornya setelah saya pakai dalam sekitar 30 menit atau satu jam nanti nanti akan saya bedakan dengan ketika radiator sudah saya bersihkan oke ini nanti saya tunjukkan ya untuk untuk indikator jarumnya ya oke ini saya kebetulan pas berangkat pagi ya ini kebetulan saya pas lagi mau menggirkan dengan jangkauan saya bisa tunjukkan lagunya ya ini sekitar pukul 7 lebih 19 menit jadi keadaan radiatornya jarumnya masih awal ya masih masih berada di bawah nanti saya tunjukkan ketika kurang lebih sudah sekitar 15 menitan coba kita cek ya nah itu jarum indikator di dashboard saya sudah menunjukkan sudah agak naik ya untuk 15 menit ini sudah naik sekitar berapa sekitar nol kalau dari jarum sih sekitar berapa sekitar satu sentinan lah jadi padahal ini baru 15 menit ya cuman memang nanti setelah 30 menit dia agak naik cuman habis itu cukup stagnan cuman bagi saya ini perlu untuk saya bersihkan untuk radiatornya oke itu ya kan kelihatan ini barusan 15 menit aja udah naik segitu ya oke nanti kita tunggu sampai ke yang menit ke 30 atau mungkin yang satu jam ya nanti saya lihat lagi ya oke ini untuk yang setengah jam ini agak naik ya naiknya agak naik sedikit jadi memang ada perbedaannya dari setelah 15 menit dan 30 menit cuman untuk yang ke 30 menit ini kenaikannya enggak begitu enggak begitu drastis ya untuk menaik jarumnya jadi itu ya menuju jarum sekitar 30 menit untuk perjalanan di indikator radiator saya oke teman-teman sekarang waktunya saya akan mulai untuk proses pembersihan kerak radiatornya ya simak terus videonya sampai selesai oke oke jadi ini adalah radiator punya Chevrolet Luf saya ini dulu pernah saya pasangi untuk sensor water temperature cuman ini saya copot dulu karena waktu instalasi set ulang kabel ini belum saya pasang oke ini radiatornya ini nanti yang langkah pertama ini nanti akan saya bersihkan dulu ya ini tutupnya cukup potor sih ini nanti saya ganti ajalah tutupnya ini nanti saya ganti terus ini langkah yang pertama akan saya bersihkan dulu radiatornya pakai cairan ya pakai cairan flash radiatornya oke saya ambil dulu untuk cairan ya oke nanti sebelumnya radiatornya akan saya bersihkan dulu dengan ini ya eh radiator flash ini merknya Master eh radiator super flash oke ini saya bacakan dulu petunjuknya ini petunjuknya seperti inilah ini harus terus indik radiator dan keadaan dingin nanti dibuka dulu untuk saya buka dulu untuk apa pembuangan airnya saya nanti saya terus saya buang dulu habis itu ini baru dimasukkan ini terus habis itu ditambah air terus dinyalakan oke langsung saya mulai dulu untuk proses pembersihannya ya Oh ya ini untuk untuk cairan ini harganya sekitar Rp20.000 satu potongnya Rp20.000 untuk Rp300.000 ok ini saya saya buka dulu untuk pembuangan radiatornya saya saya kuras dulu habis itu nanti saya saya isi dengan cairan master super flash oke ini eh sudah saya buka untuk pipa buang air radiatornya kita tunggu sampai sampai habis dulu air dari radiator buangan saya ya oke nanti ya oke oke habis itu kita pasang lagi tutupnya terus kita kasih untuk cairan master radiator flashnya oke saya buka untuk cairan radiatornya cairan pembersih radiatornya oke setelah itu kita langsung saya masukkan ya oke cairan radiator super flashnya sudah saya isikan terus selanjutnya ini nanti diisi ulang diisi dulu airnya sampai dengan penuh ya oke ini oke ini udah kita usi dulu air radiatornya sampai penuh oke ini udah penuh habis ini mesin mobil kita nyalakan oke ini posisi kita nyalakan nanti kita tunggu sampai sekitar 5 sampai 10 menit ya kita tunggu proses pembersihannya 5 sampai 10 menit oke ini kita kita tunggu untuk proses flashing nya selama 5 sampai 10 menitan oke untuk menambah RPM nya oke untuk menambah RPM nya ini bisa kita tambah gas sedikit ya oke untuk mempercepat ya oke bisa kita tambah sedikit RPM nya oke kita cek dulu aja airnya berkurang pada oke lah oke ini kita tunggu ya kita tunggu prosesnya 5 sampai 10 menit oke ini sudah 15 menit ya ini nanti saya matikan terus saya turas lagi habis itu nanti akan saya lakukan pembersihan yang ke-2 oke saya matikan dulu aja oke ini mesin ini saya matikan saya tes dulu panasnya habis itu nanti saya lepas ini ya saya lepas ini terus saya gelonggong untuk eh radiator nya nanti saya gelonggong dengan selang oke setelah saya biarkan agak dingin airnya selanjutnya ini akan saya buka yang pipa atas ya oke ini pipa atas saya buka ya habis itu nanti ini 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 mau saya lepas ini saya ini dulu saya hilangkan silen silennya dulu oke ini pipa atasnya sudah kebuka ini nanti ini nggak saya pakai dulu ya ini nanti habis ini ini saya belikan lagi untuk yang utuh kembali oke ini nanti saya ganti soalnya oke selanjutnya ini kita gelonggong dulu kita cari ya botol atau apa buat airnya biar nggak kemana-mana oke ini tak siapkan ini ya botol air mineral botol tidak buruk aja botol mineral botol mineral nanti saya saya oke saya bikin gini supaya supaya ini ya airnya nggak agak keluar nanti airnya oke ini terus yang pipa atasnya kita atau kita kita tutup dulu biar airnya nggak keluar ya ini kita tutup dulu pipa pipa atasnya oke ini pipa atasnya udah nggak tutup dulu oke selanjutnya ini eh botol aqua ini tak pasang ini biar airnya dari nggak apa agak agak ke dalam lah biar agak keluar oke terus saya siapkan airnya terus ini saya kasih selang habis itu saya gelonggong pakai air terus saya nyalakan musimnya oke oke saya nyalakan mesinnya oke ini sambil kita gelonggong ya airnya ya nah seperti ini oke oke nah seperti ini oke nah oke ini seperti ini ya keruhnya ya habiskan cucian tadi oke airnya seperti ini keruhnya nanti ini kita gelonggong terus sampai sampai airnya berwarna agak keruh ya oke ini sebenarnya bisa kita gas sih kita gas untuk mempercepat mempercepat prosesnya misalnya saya shootingnya sendiri sih oke sambil saya gas aja ya oke sambil saya gas sedikit oke sambil saya gas sedikit saya cek lagi oke bentar ini airnya kok mati ya di dalam ya bentar oke oke kita nyalakan lagi tadi ada sedikit kendala teknis tando sanyu tandon airnya mati ini kita nyata lagi ya oke kita gelonggong lagi oke 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 lah seperti ini ya tadi airnya kok gak keluar ternyata tandon airnya mati oke ini airnya sebenarnya sudah cukup bersih sih nah sudah cukup bersih kita lihat ya apa kita kita tunggu aja prosesnya ini sebenarnya sekitar berapa ya sekitar 6 bulan yang lalu sih ini kan rada ternyata cepet bocor terbocor atau si cember jadi mungkin sebenarnya seraknya gak gak begitu banyak kayaknya cuman di dashboard kok eh seperempat atau 15 menit itu kan kok sering nyala itu kok sering itu ya kok sering naik ya temperaturnya ya beda penyaknya yang KPD25 saya enggak seperti yang 26 ini K25 saya seperempat jam itu masih anteng dia temperaturnya ini penyak saya yang KPD27 ini kok naik oke ini udah bersih ya oke ini enggak apa-apa ini saya bersihkan sampai bener-bener bersih lah untuk radiator ya oke ini saya matikan dulu aja ya saya matikan lah oke selanjutnya akan saya buka tutup untuk pipa pembuangan airnya nanti saya eh saya gelonggong lagi terus saya tutup terus airnya nanti soalnya mau saya ganti dengan air radiator coolant oke ini saya gelonggong lagi aja sebentar untuk adapternya setelah pipa bawah saya buka lupa buang saya buka ini saya gelonggong sebentar aja oke buat memastikan yang kotoran-kotoran yang ada di bawah keluarlah oke 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 bena di bawah kok varsa oke udah cukup bersih kok airnya jadi ini sudahぶar ini ini saya ya udah udah cukup disini saya saya tutup saya pasang pipanya terus saya pasang kembali Oke ini pipa radiator atasnya tak lepas aja sekalian ya karena ini yang apa water temperatur punya devy ini belum saya pakai dulu terus ini saya ganti aja lah saya ganti saya belikan baru ini punya radiator atas punya Panther 23 ya tak ganti ini aja dulu lepas nanti ini nggak saya pakai dulu lah ini water temperatur punya devy-nya Oke saya lepas dulu aja ya sambil saya bersihkan ini oke oke sekarang enggak pasang iya oke pasang klem ini oke oke udah ini udah kepasang pipa yang baru habis ini nanti langsung saya isi air radiatornya dengan coolant ya oke yang step terakhir ini saya kasih pakai coolant ya air coolant radiator punya top one oke saya coba pakai coolant aja dulu nanti bagaimana perubahannya lah nanti kalau masih tetap tinggi ya berarti ya radiatornya saya ganti nanti saya ganti saya ganti ini dulu aja oke udah cukup ini coba saya bersihkan dulu ini tangki reservoirnya oke udah tak bersihkan reservoirnya oke selang kita pasang oke coba saya nyalakan dulu nanti kalau kurang saya tambahin air oh ini agak berkurang sampai dulu aja oke oke untuk tutup ini tak ganti tadi yuk tak ganti baru punya denso ini yang lama seperti ini lama seperti ini yang baru tak ganti aja lah kalian nanti kita lihat aja efeknya oke selanjutnya tak matikan dulu habis itu nanti saya coba untuk jalan oke ini saya pasang tutup yang baru oke ini tutup tak tak pasang habis ini saya ganti saya tes untuk jalan ini masih ada sisa tak taruh disini aja lah tak taruh di tangki reservoirnya sisanya oke udah habis ini kurang sedikit ini tak kasih air aku aja habis ini oke ini sisa radiator coolant tadi tak masukkan di reservoir oil habis ini langsung saya tes untuk jalan ya oke saya tes dulu untuk jalan oke ini radiator ini radiator saya cek ya setelah saya bersihkan tadi ini akan saya cek nanti kita cek 15 menit dan 30 menit ini waktu sekitar berapa ya 1537 lah ini nanti saya cek ke 15 menit dan 30 menit perjalanan kita cek untuk jarumnya ya bagaimana pergerakan jarum temperaturnya setelah radiator tadi saya bersihkan dan ini saya cek sore hari ya tadi yang video tadi saya bikin pagi ya terus ini saya cek lagi untuk hasilnya pada sore sore hari jadi kondisi mesin sudah dingin lah oke ini kita cek untuk perjalanan ya tadi kan oke di petar ini saya masih saya mundur di garasi rumah oke oke ini kita mulai ini tadi sekitar 1537 ya nanti kita cek lagi 10 menit berarti 1548 48 sekitar 15 lima limanan lah orang lebih 15 menitnya oke kita cek hasilnya dalam perjalanan 15 menit oke ini sudah 15 53 ini sudah 15 menit ini jarum indikator temperatur radiator saya seperti ini ya sudah naik seperti ini kalau dilihat sekilas sih sepertinya gak ada bedanya ya gak ada bedanya dengan waktu sebelum saya bersihkan jadi ini gak tau ini kejalannya ada dimana bisa jadi mungkin tanggir radiator saya memang karena radiator saya kan sudah banyak tembelan-tembelan ya mungkin pendinginannya mungkin kurang minimal atau bisa jadi jadi ini sepedometer saya ya soalnya sepedometer saya ini ini untuk jarum kilometernya bermasalah sih jarum kilometer bermasalah makanya ini gak saya pasang kabelnya gak saya pasang misalnya kalau saya pasang jarumnya muter-muter terus bisa jadi ini juga agak bermasalah bisa jadi juga untuk jarumnya bisa jadi bermasalah jadi seperti ini ya ini untuk yang 15 menit jadi sepertinya gak ada bedanya padahal ini untuk sensor temperaturnya di video saat sebelumnya ada sudah saya ganti sensor water temperaturnya sudah saya ganti baru jadi sensornya sudah baru terus radiatornya ini sudah saya bersihkan 15 menit pertama masih naik ya cuman ini belum saya tes untuk perjalanan agak jauh sih apakah dia naiknya sepensikan atau enggak belum saya cek ya ini baru sekitar 15 menit saya gendarai untuk jack roland nya oke jadi gini ya hasil apa saya membersihkan kerak radiator di jack roland saya terus ini saya cek untuk perjalanan setelah saya bersihkan oke ini saya masih sambil jalan ya oke oke mungkin untuk testingnya mungkin saya selesaikan sampai ke perjalanan ke berapa ya oke jadi sekitar hampir 20 menit hampir 20 menit perjalanan videonya testing untuk jarum radiator nya jarum temperaturnya mungkin sampai sini dulu aja oke mungkin videonya gak sampai testing untuk yang 30 menit mungkin sampai ke 20 menit aja oke 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 teman-teman sekian video dari saya kali ini semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya terima terima kasih wassalam terima 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 kasih.